Intro Halo teman-teman TV Pramuka Perkenalkan saya Sasa di acara Kaleidoskop 2022 Tidak terasa ya sudah di penghujung tahun Sudah banyak sekali kegiatan yang kita lalui bareng TV Pramuka Mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember Mesti pada ingat gak nih ada kegiatan apa saja Pasti udah pada lupa kan Ayo kita simak cuplikan-cuplikan video dari bulan Januari hingga bulan Desember Di awal tahun 2022 di bulan Januari Telah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 di SDN Sukasari Dan ada juga kegiatan sosialisasi super aplikasi Pramuka Dan sosialisasi produk hukum Pramuka yang diselenggarakan secara virtual Di bulan Januari ada pun kegiatan vaksinasi booster di gedung DPRD Kota Bogor Dan di akhir bulan Januari telah dilaksanakan kegiatan donor darah Ghost to School Yang bertempat di SMA Negeri 10 Kota Bogor Kemudian di bulan Februari telah dilaksanakan telemedician COVID-19 Dan ada juga obat gratis di telemedician Pada bulan Februari 2022, Wardah Gerakan Pramuka Jawa Barat Melakukan grand launching super apps di area gedung sate Provinsi Jawa Barat Pada tanggal 22 Februari tahun 1857 Baden Powell dilahirkan Yang mengusulkan gerakan Pramuka pertama di dunia Kemudian Baden Powell dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia Dan telah dilaksanakan pelantikan pejabat struktural dan fungsional dibuka langsung oleh wali kota dan wakil wali kota Bogor Kuaran Bogor Barat siap melaksanakan kegiatan-kegiatan keperamukaan sesuai intruksi kuarcap kota Bogor Dan sedang dilaksanakan kegiatan Dian Pinru, Dian Pinru, dan Dian Pinsat Donor Darah Ghost to School, sesi ke-6 yang merupakan sesi terakhir DDGTS Dihadiri oleh wakil wali kota Bogor bertempat di Mandua, kota Bogor Kegiatan selanjutnya adalah musyawarah lokal orari ke-26 kota Bogor yang bertempat di Hotel Oni Bogor Dilaksanakannya musyawarah ini diharapkan orari kota Bogor agar lebih bersemangat dan lebih berkarya Di bulan Maret, Kuaran Bogor Barat mengadakan kegiatan dalam rangka Hari Tunas Gerakan Pramuka Dihadiri oleh para pembina Kuaran Bogor Barat Dilaksanakan di SDN Semeru 1 Bogor Telah diselenggarakan kegiatan pelatihan Open Street Map yang dilaksanakan secara luring berkelanjutan dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2022 Pada akhir bulan Maret, andalan penggalang sedang melaksanakan seleksi jamnas tingkat Kuaran Bogor Barat dengan jumlah peserta 22 orang Dengan harapan anggota penggalang lebih semangat dan lebih kompak Pada bulan April telah dilaksanakan lomba tingkat 2 yang diselenggarakan di SDN Cimah Part 3 Diikuti oleh 9 regu putri dan 5 regu putra dan ada 11 mata lomba yang dilaksanakan Telah dilaksanakan juga pelantikan mabiran dan Pramuka Peduli bertempat di Kecamatan Bogor Timur dan berharap kedepannya bisa menjalankan program-program yang sudah disepakati Selain itu juga ada seleksi petugas dan peserta Jambore Nasional 11 2022 untuk mewakili kota Bogor Yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur Dan setelah itu ada pelatihan petugas dan calon peserta Jambore Nasional Kemudian di bulan April 2022 mengadakan tim workshop Building PDDI sekecamatan kota Bogor Diselenggarakan di Gedung Serbaguna DPRD Bogor Dan telah diadakan pelantikan dan pengukuhan Mabigus untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2024 Pelantikan ini dibuka langsung oleh Kakkuaran Bogor Timur dan dihadiri unsur-unsur kuarcap kota Bogor Pada bulan Mei telah dilaksanakan rapat kerja kuarda Jawa Barat secara virtual Zoom Meeting Yang dihadiri oleh peserta dari unsur kuartir cabang dan unsur kuartir daerah Setelah itu ada pelaksanaan pelantikan pergantian antarwaktu Dewan Kerja Cabang kota Bogor Bertempat di Balai Kota Bogor Dan telah dilaksanakan pelantikan Saka Bayangkara bertempat di Codokom Rumpin Kabupaten Bogor Kegiatan ini dipimpin oleh Kak Etik, dibantu oleh Kak Aida dan rekan-rekan lainnya Kuartir Nasional Gerakan Pramuka menunjuk kota Bogor menjadi tuan rumah bimbingan teknik gugus depan ramah lingkungan tingkat nasional Kegiatan ini akan diikuti sebanyak 80 peserta yang berasal dari Jawa, Bali, dan Nusa Tenggar Pada 3 Juni 2022, pada hari itu Bogor genap berusia 540 tahun Bogor pun telah menyiapkan sejumlah acara untuk memeriakan hari ulang tahun ke 540 Bogor Seperti pameran UMKM, festival budaya, hingga pergelaran konser musik Bertempat di alun-alun kota Bogor Kegiatan Pesta Siaga Kegiatan Pesta Siaga adalah kegiatan rutin setiap tahun Acara tersebut diisi dengan pameran, pawai, dan unjuk bakat Diikuti kurang lebih 250 peserta Pelatihan Radio Amatir Dibuka pada bulan Juni 2022 Bertempat di pangkalan SDN Semerlu 1 Bogor Barat Dengan tema Generasi Anti-Gaptek Pelatihan Radio Amatir berlangsung selama 3 hari Di tanggal 12 Juli 2022 Telah dilaksanakan karang pamitran bertempat di SDN Bangka 3 Acara ini berlangsung selama 3 hari Ketua Kwarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor Menyelenggarakan kegiatan kursus instruktur muda Tema kegiatan KIM tahun 2022 adalah Kita tingkatkan kualitas diri untuk mewujudkan Satya dan Dharma Pramuka di kehidupan bermasyarakat Rapat Perencanaan dan Pengembangan Kwartir Daerah Jawa Barat Membahas tentang penanganan Madang Jemen Profesional Organisasi Keperamukaan Dalam rangka akselerasi vaksin nasional Menyelenggarakan giat bantu vaksin booster bersama anggota Polri Oleh anggota Saka Bayangkara Polresta Bogor Bertempat di alun-alun Kota Bogor Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus Telah dilaksanakan pengumuman seleksi Garuda Kwaran Bogor Barat Yang diadakan di SMP 6 Kota Bogor Peserta sendiri berjumlah 297 Yang berhasil lolos seleksi administrasi berjumlah 75 peserta Dan yang berhasil lolos seleksi keterampilan berjumlah 70 peserta Sementara itu berita duka datang dari Kwarcap Kota Bogor Yaitu Almarhum Kak Guritno wafat pada tanggal 10 Agustus 2022 Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya Selanjutnya di tanggal 11 Agustus 2022 Kwarcap Kota Bogor melakukan pelepasan peserta jamnas 2022 Di Balai Kota Bogor Yang dilepas langsung oleh Kama Bicap Bima Arya Sugiyarto Dan di hari selanjutnya pelepasan kontingen jabar di gedung sate Oleh Kak Atalia Praratiya Kemudian di kegiatan selanjutnya Telah dilaunching KTA Pramuka dan Gerai Pramuka Di pangkalan SMAN 9 Mantarena Yang dibuka oleh ketua harian Kak Syarifah Sofiyah Selanjutnya Kwarcap Kota Bogor Mengadakan kegiatan donor darah bulan bakti Pramuka Yang selalu diadakan setiap tahunnya Dari rangkaian hari ulang tahun ke 61 Pramuka Dan kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Perumkin Kota Bogor Dan di akhir Agustus 2022 Kota Bogor mengadakan festival merah putih Yang sudah mangrang beberapa tahun kebelakang Dan tepat tanggal 28 Agustus 2022 Bima Arya melepas kegiatan tersebut di Balai Kota Bogor Pada hari Jumat 2 September Kwarcap Kota Bogor mengadakan kegiatan malam inaugurasi Dan sekaligus merayakan hari ulang tahun TV Pramuka kedua tahun Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kak Kwarcap Deddy Rahim Beserta jajarannya dan dimeriakan oleh pentas-pentas seni Pada hari Sabtu 10 September 2022 Kuaran Bogor Barat mengadakan kegiatan inaugurasi yang diadakan di SMK Pesat Sekaligus menyematkan para peserta garda Telah dilaksanakan juga acara peringatan hari ulang tahun Pramuka Ke 61 tingkat Jawa Barat di Gedung Sate Bandung Acara ini diisi dengan pemberian penghargaan dan sambutan-sambutan Telah diselenggarakan lomba tingkat 2 di beberapa kuaran Yaitu Kuaran Bogor Selatan, Tanah Serial, Bogor Timur, Bogor Barat, dan Bogor Tengah Para peserta yang memenangkan lomba tingkat 2 akan lanjut mengikuti lomba tingkat 3 mendatang Pada bulan Oktober telah diselenggarakan kegiatan Jota Joti yang bertempat di kantor Sekretariat Orari Kota Bogor Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kak Wali selaku Sekretaris Kuarcap Kota Bogor Kegiatan Jota Joti, Jambore on the Air, dan on the Internet Para peserta belajar tentang pengenalan radio amatir Mencoba komunikasi dengan beberapa stasiun menggunakan radio amatir Dan pembuatan antena SSTV Pada bulan November telah diselenggarakan kegiatan gelar senja yang serempak diadakan di beberapa kuaran di Kota Bogor Kegiatan gelar senja atau penurunan bendera merah putih Dikolaborasikan dengan ketangkasan, keterampilan keperamukaan, kesenian, dan kebudayaan Kemudian di bulan November telah dilaksanakan lomba tingkat 3 yang bertempat di Villa Edwin Bogor Kegiatan ini diisi oleh pembukaan, lomba-lomba, dan penutupan Kegiatan lomba tingkat 3 berlangsung selama 3 hari Kegiatan lomba tingkat 3 ini diadakan tentunya untuk menyongsong LT4 yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi Pada tahun 2023 mendatang Tentunya bagi para pemenang atau ragu dengan prestasi paling tinggi Bisa mewakili lomba tingkat kuartir daerah Yang akan bersaing dengan 27 kuartir cabang kota, kabupaten, provinsi, Jawa Barat Di bulan November telah dilaksanakan kegiatan Pertikara Nasional Dan di tanggal 12 November 2022, kontingen Jawa Barat siap pergi ke Pertikara Nasional keempat 2022 Acara ini diselenggarakan di bumi perkemahan Gandus Palemba Acara ini diisi dengan kegiatan upacara pembukaan, welcome night, malam pentas seni, senam bersama peserta, kegiatan wisata, pengenalan budaya, pameran kuliner malam, dan upacara penutupan Kabupaten Garut menjadi lokasi pelaksanaan perkemahan wira karya daerah Yang dilaksanakan di bumi perkemahan Bukit Sampalan, Malangbong, Kabupaten Garut Kegiatan yang diikuti oleh 702 peserta sejauh Barat dibuka langsung oleh Ketua Kuart Dajabar, K. Atalia Praratia Dalam PWD ini terdapat kegiatan bakti fisik dan non-fisik bagi masyarakat sekitar Beberapa kegiatan fisik diantaranya renovasi lima rumah tidak layak huni, perbaikan jembatan, pembuatan penampungan air, rehabilitas musola, dan penanaman pohon Sedangkan kegiatan bakti non-fisik seperti kegiatan pramuka mengajar dan berbagai kegiatan edukatif lainnya Bencana kembali melanda satu di antara wilayah di Indonesia Gempa bumi yang tepat terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat Gempa ini dirasakan hingga Bandung, DKI Jakarta, Tangerang, Rangkas Bitung, dan Lampung Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor K.D. Rahim melantik puluhan anggota Mabisaka dan Pinsaka Taruna Bumi Kuarcap Kota Bogor Masa bakti 2022-2024 Mereka menjadi bagian dari pramuka yang fokus terhadap ketahanan pangan dan pertanian Pelantikan dilangsungkan di Aula Pol Bangtan Bogor Pesta Siaga Nasional yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Cibubur dihadiri oleh 208 pramuka siaga Dari wilayah kuartir daerah DKI Jakarta, Bogor, dan Banten Ada 13 kuartir cabang yang mengikuti kegiatan ini Acara ini diisi dengan kegiatan berbagai macam lomba Telah dilaksanakan kegiatan Geriwana Reli Sakawana Bakti bertempat di Gunung Bundar Taman Nasional Gunung Halimun Salah Diharapkan anggota pramuka diberikan pemahaman tentang konversasi Agar setelah menjadi seorang pemimpin bagi seorang generasi muda Telah paham tentang apa arti pentingnya sebuah kebersamaan Di dalam rangka melestarikan hutan Wah ternyata banyak sekali ya kegiatan di tahun 2022 Semoga di tahun berikutnya kegiatan-kegiatan di kota Bogor Khususnya kegiatan pramuka Akan terus menorehkan berbagai prestasi dan kesejahteraan sosial Agar kedepannya pramuka kota Bogor semakin bersinar, bangkit, dan sejahtera Selamat tahun baru 2023 Mari kita sambut semangat harapan baru di tahun yang baru Terima kasih telah menonton!